Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan 7 klaster yang menjadi pokok pembahasan dari rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara Salah satunya adalah pembahasan terkait dengan penanganan persoalan tenaga honorer Rekan-rekan rancangan undang-undang aparatur sipil negara di Kepali Bersama bahwa saat ini telah berada dalam tahap pembahasan dan saat ini Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Negara telah melakukan uji publik dari Trap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Negara AKXT ini mengatakan bahwa secara garis besar setidaknya terdapat 7 klaster pembahasan dalam rancangan undang-undang ASN tersebut 7 klaster tersebut adalah pengelolaan sistem merit kemudian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara kesejahteraan aparatur sipil negara penyusulian ASN sebagai dampak perempingan organisasi penanganan persoalan tenaga honorer digitalisasi manajemen ASN serta peratur sipil negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di revisi undang-undang ASN nanti menurut Alex salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif yang lebih lincah untuk menjawab pentangan samad misalnya saja untuk D3K ini bisa diperluas cekupannya dengan skema kerja yang lebih hadir regulasi yang sedang dibahas tersebut sekaligus menjadi satu-satunya jalan atau solusi atas permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ref yang saat ini memang jumlahnya membengkak 2,3 juta orang dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribu orang membengkakan jumlah tenaga non-aparatur sipil negara tersebut itu sebagian besar berhasil dari instansi pemerintah daerah Alex menyebutkan bahwa prinsipnya pihaknya akan mengamankan 2,3 juta tenaga non-ASN yang telah terdata di dalam database badan kepegawaian negara agar tidak ada pemberhentian secara mesan juga tidak boleh dilakukan pengurangan pendapatan atau gaji yang diterima saat ini sekaligus memastikan agar tidak menyebabkan pembengkakan anggaran dari APBN maupun APBD dan rekan-rekan selain penanganan tenaga non-ASN pancangan undang-undang ASN juga dilakukan untuk memelesaikan persoalan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di dalam pancangan undang-undang ASN kesejahteraan PNS dan P3KI-nya akan digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan P3K akan diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution jadi ini adalah hal yang baru dan memang yang ditunggu-tunggu oleh sebagian pekan-pekan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rancangan undang-undang ASN terdapat pasal yang mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution Alex menyebutkan bahwa perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan itu dilakukan secara menuruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif nah rekan-rekan demikian 7 klaster yang memang menjadi pembahasan pokok di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara klaster utama adalah persoalan tenaga penoler yang memang menjadi persoalan utama di Indonesia selama ini persoalan ini telah berlarut-larut dari era pemerintahan Susilo Mambang Yudhoyono hingga dengan akhir pemerintahan Joko Widodo kita tunggu saja bagaimana hasil final dari rancangan undang-undang tentang undang-undang aparatur sipil negara ini simak terus channel ini agar rekan-rekan sekalian bisa terus mendapatkan update-update terbaru seputar kebijakan aparatur sipil negara tenaga penoler dan P3K terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya